Halo, berjumpa lagi dengan Vicky dari Nairo Techno Channel Kali ini kita akan belajar membuat animasi karakter berjalan Oke, kita langsung saja buka projectnya Untuk project bisa download link di bawah Nah, kemudian saat kita membuka Ada satu buah karakter Nah, kita coba masuk ke dalam karakternya Caranya dengan double click karakternya Nah, disini kita mendapatkan banyak sekali layar Jadi setiap objek Itu terpisah Seperti ini Nah, kemudian di layar bawah sendiri Kita ada layar guide Ini fungsinya sebagai garis pandu Oke, sekarang kita akan buat frame Klik sembarang Kemudian blok dari frame 20 layar wajah Sampai ke bawah Kemudian kita klik kanan Insert frame atau dengan shortcut F5 Nah, kemudian klik kanan lagi Kita pilih insert keyframe atau F6 Kemudian kita blok di frame 10 layar wajah Kita blok sampai bawah Kita tekan F6 Kemudian kita ubah posisi gambar pada keyframe 10 Ini posisi keyframe harus di sini Jangan di 1 atau di 5 Harus di 10 atau di sini Jangan di 20 Kita klik di 10 Kemudian kita di sini ada sarung Kita non-aktifkan Misalkan menghalangi Nah, kita putar posisi bahak Dengan tekan shortcut key Atau bisa pilih free transform tool Kita putar ke depan Atau kita bisa zoom Untuk tangan kita Kita ke belakang Untuk menyeleksinya Klik 1 kali Tekan shift Kemudian klik telapak tangannya Kita rotasi Kemudian kaki belakang Kita putar ke belakang Klik 1 kali Klik 1 kali Klik 2 kali Terima kasih. Terima kasih. Untuk layar badan, kita bisa non-aktifkan atau kita bisa non-aktifkan outline-nya. Di sini saya menon-aktifkan outline-nya. Dan kita klik lengannya, kita putar ke depan. Kemudian kita juga putar tangannya. Sekarang kita akan blok dari layar wajah sampai bawah. Kita beri klik kanan di seleksian, kita pilih Create Classic Twin. Nah, kita bisa tes movie. Nah, di skin 1, kita buat pada layar 1, kita buat frame sampai 20. Klik kanan, Insert Frame atau F5. Sekarang kita tes movie dengan tekan Ctrl-Enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan karakter animasi berjalan. Nah, untuk gerakannya masih belum sempurna. Kita akan menyempurnakannya. Kita close, kita masuk lagi ke karakter. Di sini saya akan menambahkan keyframe pada frame kelima. Blok dari atas, layar wajah, sampai ke bawah, kita Insert Keyframe. Nah, di sini untuk kaki yang belakang, pada keyframe kelima, kita akan ubah menjadi menapak. Kemudian untuk kaki depan, kita agak putar ke atas. Kemudian kita akan animasikan badannya agar karakternya bergerak ke atas dan ke bawah. Pastikan posisi di keyframe 5. Kita blok. Nah, di sini untuk paha kita jangan diseleksi. Hanya dari sarung, kemudian sampai badan bagian atas. Sekarang kita naikkan dengan kursor 3 kali. 1, 2, 3, mungkin kalau kurang bisa 4. Nah, kita sudah dapat. Kemudian saya akan menambahkan lagi pada keyframe, pada frame 15, kita tambahkan keyframe. Blok dari atas, sampai bawah, kita tekan F6. Nah, di 15, kita untuk kaki yang depan, dia posisinya menapak. Kemudian kita blok. Kita jangan blok kakinya. Kemudian kita naikkan 4 kali, karena tadi di frame 5 kita juga naikkan 4 kali. Di sini kita sama. 4 kali, sudah. Kemudian kita bisa lihat hasilnya dengan cara CTRL-ENTER. Nah, kita bisa menambahkan animasinya lagi. Kita buat keyframe pada layar, pada frame 3. Kita tekan F6. Nah, di sini kita akan ubah 1 kali pada sandalnya, agar dia menapak. Kemudian kita juga buat di frame 7. Kita F6. Ini misalkan menutupi. Kemudian kita buat pada keyframe. Kita buat keyframe pada frame 12. Kita tekan F6. Nah, kita ubah kaki yang depan agar menapak. Kemudian kita buat lagi di frame 16. Kita F6. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kita sudah berhasil menganimasikan 1 karakter. Kemudian kita akan membuat animasi bayangan seolah dia mendapatkan pencahayaan ya. Jadi dia mendapatkan ada bayangan nyatanya. Kita langsung lihat saja. Kita masuk ke karakter. Di layar ada layar 2. Ini layar bayangan biasa. Kita hapus saja. Kemudian kita ke skin 1. Kita duplikat pada layar 1. Kemudian layar 1. Kita masuk ke properties. Sebelumnya ini dikunci dulu layar 1 copy-nya. Kita klik object-nya. Kita tit. Pilih tin. 100. Kemudian red 0. Green 0. Blue 0. Layar 1 copy. Kita non-aktifkan. Nah, kita sudah mendapatkan bayangan. Sekarang kita akan merubah titik point-nya menjadi di bawah. Kemudian kita akan geser. Kemudian kita geser ke belakang. Oke, kita bisa lihat test movie-nya. Kita sudah mendapatkan bayangannya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa.